Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Skillless IT. Kalian yang lagi cari monitor gaming 2 jutaan, pas banget video ini, tonton sampai akhir ya, karena banyak referensinya. Targetnya, pasti teman-teman yang punya PC di bawah 10 jutaan. Kenapa bang? Karena PC 10 jutaan paling bagus nih ya, kalau semua komponennya baru nih, rakit dari baru ya, dapetnya tuh RTX 3060 atau RX 660 XT. Nah, GPU-GPU itu bisa main game APS atau game-game kompetitif di atas 160 APS. Resolusi 1080p, presetnya high, dapet 160 APS ke atas ya, PGA-PGA tadi. Misalkan nih ya, game Apex Legends, PUBG, CSGO, Paloran, udah pasti bisa di atas 160 APS, Paloran pasti lebih lah ya. Jadi, experience pas main game, jauh lebih mantep, lebih maksimal. Pasti ada juga yang bilang kayak gini ya, dipake editing tipis-tipis gimana bang? Oke, kalian disini gak usah bingung lagi, karena monitor zaman sekarang, walaupun pake Funnel VA, punya akurasi yang cukup bagus, atau kalau regamutnya tuh cukup baik ya. Beda dengan teknologi Funnel VA yang beberapa tahun kebelakang, yang hanya berfokus pada kecepatan refresh rate aja, yang kencang gitu ya. Makanya disini banyak brand monitor yang menggunakan Funnel VA, refresh rate-nya 180Hz, dan punya color gamutnya hampir mendekati 100% sRGB. Nah, jadikan lengkap tuh ya, semua kebutuhan bisa, gaming, editing, nonton, semuanya bisa. Nah, monitor dengan spek seperti itu, ada di range harganya 2 jutaan. Ya, misalkan dari brand Acer Gigabyte, Asus MSI ya, semua brand-brand itu tuh punya seri-serinya lah ya, di 2 jutaan, yang speknya yang disebutkan di tadi di atas. Dan kali ini, kebetulan saya punya salah satu monitornya yang ada di samping. Ini adalah si Acer QG240YS3. Ya, belum sanggup lah ya, kalau misalkan harus beli semua brand, Gigabyte, Asus, Tab, MSI, semuanya gitu ya, saya beli disini. Ya, pasti modalnya juga gede banget gitu ya. Terus kalau mau pinjem, ya siapa juga yang mau pinjemin monitor segitu banyak? Toko mana gitu? Toko juga pasti, ya nggak mau lah, nggak mau pinjemin gitu ya. Jadi, ya mumpung ada satu-satu aja dulu, disini saya bahas aja dulu. Kebetulan ya, si monitor ini tuh, kalian inget nggak waktu 3 minggu kebelakang ya, saya rakit PC subscriber yang 9 jutaan, nah itu PC-nya kan pake 30-60 second ya, ternyata belum ada monitor yang bagus. Akhirnya, yaudah, akhirnya beli ini. Jadi, yaudah deh sekalian gitu ya, saya buat dulu videonya. Gimana kualitas dan performanya? Saya akan bahas disini si Acer QG240YS3 gitu ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, monitor ini punya refresh rate 180Hz, dengan resolusi 1080p, dan panelnya tentu menggunakan VA. Diklaim Acer, dia punya color gamut 95%, tapi setelah saya kalibrasi dengan alat ya, Spider-X ini, ternyata hasilnya bisa meningkat menjadi 99% sRGB. Ini cukup membuktikan bahwa panel VA dengan teknologi terbaru yang sekarang, tidak kalah dengan panel IPS. Lanjut, disini saya akan tampilin dulu hasil pengujian Spider-X yang sudah terkalibrasi ya. Disini untuk brightness di 100% hanya 260 nits aja. Untuk kecerahannya ya, ini sih masih pas-pasan lah ya, kalau dipake di ruangan kamar. Setting 75%, kayaknya udah oke. Terus untuk nilai kontras, disini menambahkan 2300-an banding 1 ya, dengan white point 7100 kelpin. Ya, nggak terlalu jauh lah ya, dari angka target ya, 6500 kelpin. Jadi, menurut saya sih paling ideal, kalau melihat hasil table ini, warna terbaik tuh, yaudah, setting 75% brightness-nya aja. Lanjut, untuk hasil uniformity, brightness 100%, warna terbaik ada di pojok kiri atas, dengan nilai 0,0, dan lonjakan nilai tertinggi tuh, ada di area bawah tengah ya, dengan nilai 6,5. Lonjakan warna ini masih terbilang normal, kalau nilainya udah beda di atas belasan gitu ya, nah itu warnanya kayaknya udah sedikit ngawur. Dan ini poin penting untuk masalah warna, mendapatkan average di bawah dual delta E ya, yakni 1,9 delta E. Hasil yang sangat positif untuk panel sekelas VA ya. Nah, lanjut, untuk bezel-nya, disini udah tipis ya, atas kanan kirinya ini udah tipis, kecuali di bawahnya, karena ya memang untuk menyimpan si logo Acer-nya. Terus saya terpandang langsung ke belakang, area belakang, ini tuh agak gelombang-gelombang, ya beda dari monitor-monitor yang lain, jadi kelihatannya tuh lebih elegan, lebih mewah kalau kelihatan dari belakang. Sekaligus, saya lihat disini ada beberapa port, 1x HDMI 2.0, 1x Display Port, dan Audio Output, dan juga Port Power-nya. Terus di sampingnya ini juga ada joystick ya, ini untuk menu, jadi isi friendly banget lah ya, kalian kalau misalkan mau masuk menu gitu ya, tinggal dipijit-pijit aja disini. Tuh gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ke bawah si monitor-nya ya, kita lihat bagian kakinya. Nah ini, kakinya tuh tipis banget teman-teman, aduh ya, krempeng gitu ya, tapi ketika udah berdiri seperti ini, nah untungnya nggak sempoyongan, masih tetap, masih tetap seseng, malah mejanya yang goyang gitu ya. Terus ini juga bisa tilt ke bawah, minus 5 derajat, dan tilt ke atas sampai 20 derajat gitu ya. Ya walaupun tipis ya, untungnya masih kerasa seseng aja, lumayan lah ya. Terus kita balik lagi ke yang tadi, nah ini ada joystick-nya ya, ini jadi simple kalau mau setting-setting, karena banyak banget pilihan, saat mau masuk menu-nya, disini ada picture, color, audio, gaming, dan lain-lain. Menu gaming, tentunya disini udah lengkap, ada overdrive, pressing premium, VRB, ini bisa dimanfaatkan, untuk game-game ETS kayak tadi. Terus ketika diaktifkan pressing premium-nya, apalagi kalau kalian pake Radeon ya, ini bisa mengurangi tearing, dan stuttering saat pergerakan cepat. Intinya, bisa menembak musuh lebih akurat. Ya gitu sih intinya mah ya. Nah terus untuk masalah warna, ini harus juga diperhatikan ya. Kalau di mata saya, pandangan lurus seperti ini, warnanya cukup jernih ya. Hanya kurang pipit aja sih, menurut saya sih kurang pipit sedikit ya. Dilihat di kanan-kiri, hampir nggak terlalu berubah warnanya. Namun kalau dilihat dari bagian atas, warna hitamnya tuh sedikit agak memudar gitu ya. Ya sedikit aja gitu ya. Kalau dilihat dari bawah sih, ya masih oke lah ya, warnanya hampir mirip lah, nggak terlalu berubah. Jadi intinya, sudut pandang menurut saya pribadi ya, ketika melihat monitor ini, sudut pandang terbaik tetap ada di tengah-tengah. Nah terus, kalau misalkan dipake main game, biasanya, apalagi kalau misalkan kita lagi menang gitu ya, rasanya tuh waktu tuh nggak kerasa ya, udah main berjam-jam gitu ya. Kalian nggak usah khawatir ya, tenang aja, karena di sini Acer punya perlindungan untuk mata kita tetap terjaga. Acer punya sertifikasi, seperti Blue Light Seal, Flicker Free, Compi, Pew, dan Low Diming, intinya untuk keselamatan mata pengguna ini udah terlindungi. Jadi aman ya teman-teman. Mau dipake tiap hari berjam-jam juga, ya nggak masalah lah ya, udah ada sertifikasinya, intinya si mata kita tetap terjaga kesehatannya. Dan terakhir, nah ini masih sama seperti Acer pada umumnya, monitor-monitor lain, garansinya ini spare part, service, dan panel ini 3 tahun ya, dikasih garansi sama si Acer. Dan 1 tahun untuk accidental damage. Maksudnya accidental damage itu, misalkan lagi di atas meja, tiba-tiba kena air, atau jatuh, pokoknya human error lah, intinya gitu ya. Nah ini masih bisa diklaim, atau dibantu sama si Acer selama 1 tahun. Jadi, ya kalian jangan mentang-mentang ada accidental damage garansinya, yaudah tiba-tiba dijatuhin, jangan juga gitu ya. Ya harus dijaga dengan baik-baik. Oke, gitu teman-teman. Kira-kira seperti itulah kualitas dari si brand Acer monitor 2 jutaan ini. Kalau di e-commerce sih, harganya banyak yang jual 1,8 atau 1,9 jutaan. Menurut saya sih, paling murah ya. Ini udah paling murah banget. Kalau kita bandingkan dengan brand lain, dengan spek yang sama atau mirip ya, ada si Acer QG240YS3 ini, harganya 1,9 jutaan. Terus ada Gigabyte G24F, harganya 2 juta 150 ribuan. Terus ada Asus TUFI G249Q3A, 2 juta 250 ribuan. Terus ada juga yang dari MSI itu apa ya, G2422C kalau nggak salah itu harganya 2,1 jutaan. Nah, ini sih buat kaum mendang-mending ya, harga 1,9 jutaan di antara brand-brand besar tadi, si Acer ini paling murah. Kayaknya cocok ya kalau misalkan direkomendasikan. Pengen monitor gaming, refresh rate-nya tinggi, funnel-nya VA, warnanya bagus, harganya paling murah. Kayaknya ini bisa jadi rekomendasinya. Terus kalau misalkan kelebihannya, kalau misalkan saya pribadi ya, garansinya ini 3 tahun. Jadi aman. Mau dipakai gaming atau apapun lah ya, nggak usah takut rusak. Selama 3 tahun mungkin, si monitor ini bisa nemenin kalian jadi pro player gitu, selama 3 tahun main aja gitu, jadi jago. Nah, ini 3 tahun udah aman. Terus refresh rate-nya 180Hz, 1ms. Terus fitur gaming-nya lengkap. OSD-nya juga easy-friendly lah. Udah ada joystick yang udah modern. Terus ada speakernya juga. Kalau minusnya, minusnya ya ada juga ya. Kalau menurut saya sih, kakinya nih ya, build quality-nya ya, kakinya kerempeng banget temen-temen. Checking gitu ya. Jadi kurang gagah aja gitu, pas dipajang di atas meja gaming gitu ya, pas dilihat sama temen-temen gitu ya. Monitornya, ah kok kakinya kecil banget gitu ya. Kalau dari brand-brand lain gitu ya, bagian kakinya tuh, ada polet-polet gamingnya, ada polet-polet merahnya. Nah itu kan bisa menambah kesan lebih elegan, lebih mewah, lebih bisa disombongin lah ya ke temen-temen. Ya itu aja sih, kalau menurut saya sih dari kakinya. Selebihnya sih, ya oke-oke aja lah ya. Asalkan kalian mainnya tetap di tengah-tengah gitu ya, mainnya nggak di pinggir kayak gini gitu ya. Warna dan akurasi warnanya menurut saya cukup oke. Oke gitu aja temen-temen, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian punya referensi, monitor 2 juta, wah bang, mending 2 juta ini, mending itu, mending ini. Coba komentar aja di bawah dan sebutkan alasannya. Oke gitu aja temen-temen, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Saya Randy Adas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.